Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cinta anak usia dini Sahabat Laskar Himpaudi yang ada di luar negeri Maupun yang ada di seluruh Indonesia Khususnya di Provinsi Banten Berjumpa lagi dengan Yaya Ruhia dalam episode Pikiran dan Hati yang baik Sahabat Laskar Himpaudi dimanapun berada Setiap manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri Dalam menjalani kehidupan ini Saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Terkadang membuat seseorang kehilangan semangat Dalam menjalani aktivitas sehari-hari Situasi inilah yang terkadang membuat suasana hati tidak tenang dan sering merasa gelisah Setiap orang selalu membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Tanpa ketenangan, seseorang tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik Tak heran jika banyak orang melakukan berbagai cara untuk mencari ketenangan hati dan pikiran Sebab pahit manis kehidupan pastinya dirasakan setiap manusia Tentunya hal ini dapat menjadi pelajaran Serta membuat seseorang menjadi dewasa Bagi mereka yang sadar dan mampu memahami getirnya hidup Pasti tak akan terlalu larut dalam duka Pasalnya mereka paham ada hikmah yang tersimpan di balik ujian Akan tetapi tidak semuanya dapat berpikir tenang dan dewasa ketika menghadapi kesulitan Ada juga sebagian yang merasakan rapuh hingga tidak percaya diri Nah salah satu obat yang paling ampuh yakni bersabar Meskipun terdengar mudah mempraktekannya memang susah Ampuh yakni bersabar Akan tetapi tidak semuanya dapat berpikir tenang dan dewasa ketika menghadapi kesulitan Ada juga sebagian yang merasakan rapuh hingga tidak percaya diri Nah salah satu obat yang paling ampuh yaitu bersabar Meski terdengar mudah mempraktekannya memang susah Kamu mungkin sedang kesulitan hari ini Namun jangan pernah kehilangan harapan tentang bahagia yang akan kita dapatkan nanti Sebab roda kehidupan selalu berputar Singkatnya sahabat sekalian Tetap harus bersemangat dan berjuang demi tujuan yang ingin dicapai Terlepas nantinya ada kerikil sandungan Kamu tetap harus melangkah Pada dasarnya memiliki pikiran yang baik saja atau hati yang baik saja tidaklah cukup Karena semua hal di dalam hidup membutuhkan keduanya secara bersamaan Jika hanya memiliki salah satunya Hidup akan lebih subjektif Atau bahkan bisa menjadi bumerang untuk diri anda sendiri Oleh karena itu Mulai dari sekarang Milikilah pikiran dan hati yang baik secara seimpang Himpau di cemerlang Banteng, gemilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh